Bacaan pertama Bagi semua orang, aku menjadi segala galanya untuk menyelamatkan mereka semua. Pembacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada Jemaat di Korintus. Bab 9 ayat 16-19 dilanjutkan ayat 22b-27 Saudara-saudara, memberitakan Injil bukanlah suatu alasan bagiku untuk memegahkan diri. Sebab bagiku itu suatu keharusan. Celakalah aku bila aku tidak memberitakan Injil. Andai kata aku melakukannya menurutkan daku sendiri, memang aku berhak menerima upah. Tetapi karena aku melakukannya bukan menurutkan daku sendiri, maka pemerintahan itu adalah tugas penyelenggaraan yang ditanggungkan kepadaku. Kalau demikian, apakah upahku? Upahku ialah bahwa aku boleh memberitakan Injil tanpa upah dan bahwa aku tidak mempergunakan hakku sebagai pemberitaan Injil. Sebab sekalipun aku bebas terhadap semua orang, aku menjadikan diriku hamba semua orang, supaya aku dapat menenangkan orang sebanyak mungkin. Bagi semua orang, aku menjadi segala galanya, supaya sedapat mungkin memenangkan beberapa orang di antaramu. Segala galanya itu, aku lakukan demi Injil, agar aku mendapat bagian di dalamnya. Tidak tahukah kalian, bahwa dalam belanggang pertandingan, semua peserta turut berlari, tetapi hanya satu orang saja yang mendapat hadiah? Karena itu, larilah begitu rupa, sehingga kalian memperolehnya. Tiap-tiap orang yang mengikuti pertandingan, memuasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana. Tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Sebab itu, aku berlari bukan tanpa tujuan, dan aku bertinju bukan dengan memukul sembarangan. Sebaliknya, aku melatih dan menguasai tubuhku sepenuhnya. Jangan sampai aku sendiri ditolak sesudah memberitakan Injil kepada orang lain. Demikianlah sabda Tuhan. Bacaan Injil Mungkinkah seorang buta memimpin orang buta? Inilah Injil Yesus Kristus, menurut Lukas, bab 6, ayat 39-42. Pada suatu ketika, Yesus menyampaikan perumpamaan ini kepada murid-muridnya. Mungkinkah seorang buta membimbing orang buta? Bukankah keduanya akan jatuh ke dalam lubang? Seorang murid tidak melebihi gurunya, tetapi orang yang sudah tamat pelajarannya akan menjadi sama dengan gurunya. Mengapakah engkau melihat selumbar dalam mata saudaramu, sedangkan balok dalam matamu sendiri tidak kau ketahui? Bagaimana mungkin engkau berkata kepada saudaramu, saudara, biarlah aku mengeluarkan selumbar dalam matamu, padahal balok dalam matamu tidak kau lihat. Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus.